Kalau tanggal setunggal Muharram ini Kuluhniku pengajian yang penting tulung aku Di sebuah desa namenek Kalidawir Oke, makin soal kejengan untuk teknol Jenung desa nameneku Kalidawir Ndumasan tulung aku Untuk makome wali putunya nabi Nameneku Habib Ahmad bin Salim al-Muhtur Sebenarnya itu dalam tahun 90-an lah Wagenpondohi Untuk yayasan madrosa sekolah Waktu ini kuluhniku mengholi Karena holi pun murid Seorang mursid, naksad dan tia Satu kemursidat, mursid, naksad dan tia Al-Muhtur Suatu ketika nelfon kali Assalamualaikum Waalaikumsalam Terus nanti di buatan kabar Rul, gue pengen ngerti mati maksudnya pribun ke pengen ngerti aku mati sesok kemarin omarku aku jamrohastet mati oh maten dimangkan pengkrantan ini murid tujidah lemipun kiai kian aku Habib Ahmad bin Salim al-Mohder itu jam 11 NJ nanti tadi meninggal jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bid, nanti kanya jamrohastet ini gak? iya, loh, loh, kok dari ngontok mukut di main? yod, dari ngotok ngelungan jenengnya ini wajahnya kita malah bisa ngomukut di main jadi ngomong-ngom bahblas itu loh, bener kaget aduh-aduh, jauhnya saya ngareng nih, sentiut, sentiut mungkin menuju eh, siapa yang kamu? insya Allah nyontor nih, ya pasti datur itu baik-baik, baik-baik lu laca keke? lu, bib, jamrohastet iya ini pun jamrohastet ini pun jamrohastet akhirnya dia ngomong-ngomong nganti setengah rohast bib, setengah rohast? iyo setengah jam akhirnya jamrohast kurang limang menit bib, kirang limang menit iyo rul, malik katewis tak ngareng pindah batirku dan malik katewis langsung menunggok aksi yang sebelumnya aku mati aku harap ngawih kontrak kalau apa? kontrak itu apa? kicik sop makno akhirat nasib ku lu kepenak kue melu aku nenek nasibmu yang lu kepenak aku melu kue setuju setuju kontrak pertama ini ini agak kuyata asli kiting bener kereka mula lah jengkei walaik kenten ini ku ngakili abis blutin ini jadi mongong ngakusin ini ada kenten ini asli aku ngakusin udah sakit batuk ya asli di batuk sakitnya di situ ini ku lu cerita ngepeng ini itu beri merah-merah yang kemursida merah-merah yang mursid merah-merah merah 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 meruhan ini jurusan yang diawak jisim khasif dok jasmani dok sedih urusin ya kodimel jis bikam tas kodihit mati nguruh mati awak rugi dok anaknya ngasih ngiting sumpah ya, sakit dibalikin yang kedua rul, ngkau nek kue mati eh kualik ikin kau kan mati sek rul kan aku kan mati kurang pitung dino ngobret akabari ini kan aku agak buat asli ini kali dawer rumasan tulung agung tapi kita cekak tau tau biayasan habib pahmad bin salem lalu cek tau tau nih akhiripun saya situ setelah pas jam 12 12 ngerti 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 ngeliling ngeliling langsung takut ngerti ini aku juga kira ah masak mati ngerti dia ngomong ini gua ngelgung ini kan Imam Ghazali ada kitab ihya al-asyah ibn al- abrawu ku iha in nama tudroku binuril nuburwa awil wilayah perkara durung ngelakon kakono ngerti iku sebape dipandeng dengan cahaya kenabian atau cahaya kewalian habib idrus bin ahmad mutuhar kakak habib umar mutuhar ini waktu harap sedo itu dikandali rasulullah kuwe kurang ngolong tahun tiap tahun ngerti 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 abah dimana Habib Lutfi akan menjadi rujuan ulama dunia akan hadir suan berkhidmat kepada beliau itu sabar ini Habib Idris meninggal nimpi non jero nesare dinyatikan dan saat ini terbukti ulama-ulama dunia suan ting Habib Lutfi mengangkat beliau untuk acara Al-Muntada Al-Alam beliau diangkat menjadi ketua forum ahli tasong dunia singkat cerita akhirnya tahun ke-8 jadi kan jeneng nanti kan Idris jatahmu kurang-kurang tahun ya pas menurut kajian Nabi ngendikan ya pas kurang-kurang Habib Muntir Al-Mushawa ngimpi panggil Rasulullah sebelum usiamu istilahnya setelah usiamu genap 40 tahun engkau sudah kembali bersamaku kue engkau bareng laru aku kue engkau nyusul laru aku pas murga 40 tahun Nabi Muntir segitikan kajian Nabi kenapa ingin cahaya ke Nabi bisa dilihat sejati durut tikandani kapan sebab ndesan yang mengerti berarti sampai melalui ada nurul nubu atau nurul wilayah dulu ngerti-ngerti ini ngalik paca ngedes-ngedesnya kita tidur nge-tid ngaji ngaruh ngedesnya tapi ya serius ya malah jodohobok ayolah hajolo rati ya jodohrati akhirnya saya itu seduh seduh nah cerita ini dikisahno kalau kan cokeloh sengg biasa aku rana ngawasin dikisah transit gini kiai haji noralim jadi entahnya setelahnya aku suatu ketika ganti kaya khairulmu fitniku soan nopo dulanteng ini kajinur alem mau esok-esok sarapan lah ngendikan aku kurang enam bina mati cikgu yel guswawak yel lemuh ganteng gagah yel gede duur mau ngosok nanti kekelingan lah bian pak ceritanya nariko habib ahmad arah sejauh kelingan lah maksudnya bian lah anak-anaknya perjanjian karu aku tuh nih kurang seminggu pas aku mati aku dikabari kelingan lah yuk gede kelingan lah dek benih aku ngimpi ketemu habib ahmad dikandani umurku karibitong di tapi wawakmu sehihat ngosok-gosok lebih percaya porang iya tapi iya ya akhirnya kurang 6 dino kemudian kemudian kaya nur alim di bel kali bunya Assalamualaikum Ji Waalaikumsalam nyayu ternopo ikin mau mas koyul digorumah sakit ngosok-ngosok nopo jadinya iku mau jantung popi ya lu ji mendadak ya Allah asli 6 dino tekan rumah sakit ngembih lima menit dugi rumah sakit sambun kapudu Oke ini ini singkulau cerita ngeten ngeten iki dok ruhani iku inti ne wonten kekhususan bahkan sampe wonten pria tuh nusyik diparingin ngerti metu ne ngowosong wawak itu nusyik diparingin ngerti nah saat ini kita nih kekonsentrasi ini ku sing bongsawak pak tok bisa ngeram ngerawak ini di rumah mangane genep empat sehat 16 sempurna sebenarnya yang harus kita konsentrasikan adalah bagaimana kita juga butuh urusan rohani inggal-inggal butuh ketemu guru-guru rohani yang mana efek daripada rumah urusan rohani akan berefek positif bagi kehidupan dunia sampai tekan akhir Syekh Muhammad Syed roh da budi mengatakan innal kuwal ma'na wiyah lahiyal hafilo lil kuwal madiyah kekuatan yang terkait dengan kekuatan spiritual sehubungan yang kuatnya rohani itu akan menjaga kekuatan material langsung dua urusan tentang kekuatan spiritual puncaknya ada pada sholawat kepada Rasulullah sholullah wa'ali wa'ali wa sallam kok iso? nah, yang mana pun terjadi sholawat ini ku sangking hebatnya sampai disebutkan tiang sing ahli sholawat ka'anahu mustahenin anis syuyuh kaya kaya wisura butuh ring guru-ruhani supak sing nyakal langsung Rasulullah sholallah wa'ali wa sallam goro-goro sholawat ini ku tiang sing mojo sholawat ngantos dibahasakan habib ali al-hafsi sholatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih kan di sholawat orang yang membaca sholawat rohnya nyambung kepada rohaniahnya Rasulullah sholallah wa'ali wa sallam lah, dari situ nyontak ngantul sholawat ini usah gendanda ini jiwa kita ruhani kita yang mana jiwa ruhani adalah hati kok insaniah kita nilai kemanusiaan yang paling hakiki yang ada pada diri kita wis otomatis tiang seregep sholawat waras ini buat waras insyaallah hidupnya akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya